Informasi berikutnya, saudara, insiden akhitan masal. Nasib malang dialami seorang anak yang mengikuti acara akhitan masal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 17 Oktober lalu. Pasalnya, alat kelabinnya terpotong usai mengikuti kegiatan tersebut. Didampingi kuasa hukumnya, warga kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat ini membuat aduan ke kepolisian daerah Sumatera Selatan. Ia melaporkan insiden terpotongnya alat kelabin sang anak saat mengikuti acara hitam masal di Desa Masam Bulaw Lahat, Sumatera Selatan, 17 Oktober lalu. Keluarga korban membawa kasus ini ke polisi karena merasa tidak mendapatkan respon dari pihak penelenggara. Setelah terjadi sunatan masal, rupanya, mohon maaf, alat kelabin dia, alat kelabinnya terpotong. Terpotong, karena dari itu, saya sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya hukum. Justru tidak ada penyampaian secara fisik ataupun secara spesifikasi penyebabnya apa. Cuma disampaikan memang setelah kesenatan masal itu ada sedikit terpotong dan disampaikan kepada klien kita saat itu, itu bukan suatu masalah. Akibat kondisinya tersebut, bocah berusia 4 tahun ini mengalami kesulitan buang air kecil dan gangguan psikologi. Restia Octorak, Muclas Tifresial, Kompas Tifit, Palemba.